Mantan Kapolda, Sumatera Barat, Irjen Paul Teddy Minahasa, difonis penjara seumur hidup terkait kasus peredaran narkoba. Hakim Ketua John Sarman Saragih menyebutkan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap mantan Kapolda, Sumatera Barat itu. Fonis dibacakan oleh bajelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada selasa 9 Mei 2023. Hakim Ketua John Sarman Saragih menyebutkan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap mantan Kapolda, Sumatera Barat itu. Ada pun hal yang meringankan, pertama yakni kata Hakim Ketua John Sarman Saragih, terdakwa Teddy Minahasa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Kedua, terdakwa Teddy Minahasa telah mengabdi ke institusi Polri selama 30 tahun. Terakhir, banyak penghargaan dari negara yang pernah diterima oleh terdakwa Teddy Minahasa. Sementara itu, Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Irjan Teddy Minahasa, akan mengambil langkah banding terkait fonis yang diberikan majelis hakim terhadap kliennya. Hotman menjelaskan langkah banding diambil dikarenakan pihaknya merasa putusan majelis hakim yang hanya mengkopi pasta atau menyalin dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, mantan Kapolda, Sumatera Barat, Irjan Paul Teddy Minahasa, difonis penjara seumur hidup terkait kasus peredaran narkoba. Fonis itu dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat selasa 9 Mei 2023. Dalam putusannya, majelis hakim meyakini Teddy Minahasa bersalah melakukan jual-beli narkotika jenis sabu. Telemedia Tribun Jatang